hai oke what's up guys bertemu lagi bersama Jayo Wardana disini hari ini kita akan mencoba tutorial cara install Mac OS di virtualbox oke langsung saja apa yang diperlukan pertama sama kalian perlu virtualbox download yang Windows host kemudian untuk extension extension text-nya juga didownload ini untuk support USB ya USB 2.0 dan USB 3.0 kemudian terus kalian channel juga download untuk Mac OS X-nya yang iso Oke ini bekerja untuk iso bukan DMG file ya Oke setelah kalian punya semuanya langsung instalasinya seperti biasa kemudian langsung aja oke di sini kalian buat new kemudian kasih nama di sini selain nama objeknya apa objeknya apa yang penting kalian ingat saya kasih nama Maverick setelah Oke untuk RAM itu harus setengah dari RAM yang kalian miliki semisal kalau 4 GB kalian harus beli RAM nya 2 GB atau kalian punya 8 GB setidaknya kalian bikin 4 GB jadi saya kasih contoh yang terkecil aja ya 2 GB ke next kemudian create virtual office ini pilih yang VDI saja kemudian ini next untuk internalnya kalian terserah ya kalian terserah ya kalau kalian niatnya untuk nanti update ke Mac OS selanjutnya kalian pilih yang setidaknya 100 kalau 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 enggak 70 ini aku buat untuk caster dong jadi misalnya aku bikin setelah itu klik setting setelah setting kalian ke sistem kemudian untuk blog ini kalian kebawain kemudian prosesor kalian Oke untuk prosesor itu juga sama setengah dari prosesor yang kalian memiliki semisal kalian punya empat setidaknya dua kalau punya alapan setidaknya empat oke kemudian display yang video memory dipulkan saja setelah itu di storage kalian langsung klik pada disknya oke masukkan disk oh meres yang tadi kalian rombok oke 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 setelah itu oke 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 underway kemudian stop ya Hai Hai untuk prosesnya lumayan lama oke seorang dia lagi melihat sistem kermal kemudian untuk membuat kalau aku cilapnya oke kalau aku lihat terus Oke kalau tampil seperti ini kalau kalian pengguna AMD klik AMD atau kamu kalau kalian pengguna Intel langsung aja enter Oke proses ini akan membutuhkan kurang lebih setidaknya 15 menit mungkin lebih jadi ini nanti saya pause aja dulu Oke setelah selesai voting nanti akan tampilannya seperti ini kalian bisa pilih untuk bahasanya default aja dulu Oke sebelum kalau kontinu kalian ke otoritas dulu otoriti dulu klik disokaliti kemudian di disokaliti kalian klik di sekalian atau artis kalian pilih kolom iris kemudian beri nama partisi beri nama partisinya terserah namanya apa untuk formatnya mekos extended jurnal kalau udah selesai kalian close aja kemudian klik continue kalau kalian teman-tangin tapi mau apa hijakini hijakini kemudian 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati